Intro Halo-halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini kita harus breaking news dulu, Bung Roki Dan terpaksa kita culik Anda dari perjalanan Saya cabut janji kita kemarin bahwa Anda akan liburan hari ini Menikmati liburan karena Ibu Negeriwati ternyata pada hari karti ini Katanya sesuai dengan semangat emansipasi Malah mencalonkan calon pria, bukan calon wanita Apa yang terjadi, Bung Roki? Tiba-tiba kesannya mendadak Dilakukan, Pak Jokowi sendiri sudah memutuskan Lebaran ini pulang ke Solo, diliburkan Karena lama nggak Solo, tiba-tiba Jokowi juga dipanggil pulang ke sini Untuk mengumumkan itu, Bung Roki Itu yang disebut keajaiban tirakatanya Ibu Mega Jadi pasti Ibu Mega bersama di panjang lebar dan memutuskan hari ini Tapi orang menganggap bahwa Ibu Mega mengambil momentum hari kartini Untuk Puan Maharani itu Atau mungkin itu sambutannya sudah dibuat duluan Buat Puan, tapi berubah Jadi semua hal bisa kita duga di situ Tapi satu kepastian adalah bahwa Ganjar akhirnya dimunculkan Karena mungkin dua pertimbangan Yang pertama, diam-diam PDIP atau istana Menurvei bahwa elektabilitas Anis naik terus Dan karena itu ganjar harus diajukan Yang kedua, mungkin ada internal struggle di dalam PDIP Sehingga persaingan misalnya antara Puan atau para Nanda Yang seharusnya menempati posisi itu Sesuai dengan janji Ibu Mega Akan datang dari kader partai internal Dan bukan yang punya reputasi pamer-pamer Atau penyeliteraan Dan orang menganggap bahwa Ibu Mega serius Bahwa PDIP harus terus diasuk Berdasarkan prinsip Soekarnoismu Ternyata lain Jadi kita hanya bisa menduga secara gestimation Kemarin kita bicara gestimation itu Menduga sambil mengukur Bahwa ada sesuatu di dalam partai PDIP Itu nanti kita buktikan nanti Yang kedua, yang lebih strategi Sebetulnya adalah posisi Pak Jokowi Yang akhirnya hanya diundang Untuk menyaksikan pengumuman itu Jadi terbirit-birit Pak Jokowi Mungkin tadi malam baru disiapkan Sehingga Pak Jokowi sebetulnya Nggak tahu apa isinya Walaupun akhirnya orang menduga Itu kadernya Pak Jokowi juga Tetapi kita tahu bahwa Pak Jokowi Lagi membencikan jar Tiba-tiba kebencian itu berubah Menjadi penghormatan Jadi paradoks-paradoks itu Yang menunjukkan bahwa Ibu Mega memang Punya jalan pikiran sendiri Jadi itu dalil pertama Yang berikut yang bisa kita Terangkan secara cepat-cepat Di tengah perjalanan ini Itu Pak Jokowi akhirnya Betul-betul jadi lame duck saja Seluruh ide dia Untuk mempermanjang masa jabatan Atau menunda pemilu Akhirnya berhenti kan Karena nggak mungkin lagi Pak Jokowi kasakusuk di bawah Kalau Ibu Mega sudah pastikan Bahwa PDIP pasti akan menolak Penundaan pemilu Karena calonnya sudah ada Jadi kira-kira itu Dalil pertama yang bisa kita baca Dalam lima menit setelah Ibu Mega Pidato hari ini Yang terakhir sebetulnya Yang mesti kita duga Kalau terjadi persaingan politik Dan Anies akan sama-sama digeser Dari peta politik Karena kita tahu pasti Ganjar dipasang untuk menandingi Anies Sementara Prabowo Dalam soal yang lain Juga sudah bersekutu Dengan koalisi yang Yang menginginkan supaya Endorsement itu datang dari Pak Jokowi Jadi kira-kira yang terjebit adalah Anies Nah kesempatan ini yang kita mau uji Berapa putaran pemilu nanti Di dalam kalkulasi PDIP Tentu harus satu putaran itu Lebih efisien Jadi bagaimana kalau misalnya Faktor Anies masih ada di dalam Benak publik Dan menganggap justru Anies harus Mempercepat elektabilitasnya Dan pencalonannya Sangat mungkin Anies akan terlambat Sehingga hanya ada dua calon Atau di ujungnya Di putaran kedua Hanya ada Ganjar dan Prabowo Sehingga suara Anies akan Ditentukan masuk ke Ganjar Atau ke Prabowo Pasti tidak masuk ke Ganjar Beralih ke Prabowo Yang lain mungkin yang bisa terjadi Adalah posisi wakil presiden Yang masih dikosongkan Karena Ganjar tentu akan Berkonsultasi dulu dengan Koalisi partai yang akan Dia perlukan untuk menambah Elektabilitas Tentu Pak Prabowo Tentu Pak Prabowo Tentu tidak ingin Yang dibayangkan oleh PDIP Pak Prabowo Mau jadi wakil presidennya Ganjar Demikian juga Dalam soal Puan Atau Pak Prananda Itu juga Masih akan ditentukan Siapa yang akan Mewakili PDIP Di dalam Penugasan sebagai Kader partai Tentu yang paling strategis Adalah mengambil Dari luar Bukan dari dalam Karena Ganjar Ibu Mega sudah Pasangkan PCI Itu berarti Virus Ibu Mega Sebagai Kader terbaik Dari PDIP Maka harus dicari Penambah suara Yaitu dari luar PDIP Jadi saya kira itu Pertanyaan-pertanyaan awal Yang mungkin nanti Dalam dua hari ini Ini akan lebih diperkenas Keterangan-keterangan Yang belum bisa Kita temukan Hari-hari ini Baik dari dalam PDIP Maupun dari Prabowo Dan terutama Dari Pak Jokowi Jadi ini memang Sangat keresan Waktu Memang kita tahu Bahwa Ganjar ini Disiapkan untuk Pelanjut dari Pak Jokowi Dan waktu itu Mungkin Karena Peran Pak Jokowi Itu yang Ibu Mega Nggak mau Tapi sekarang Dengan diambil Aleh oleh Ibu Mega Mau nggak mau Kan ini Ganjar tidak bisa Lagi nyebut Bahwa ini dia Dia diendorse oleh Pak Jokowi Dia diendorse Sebenarnya oleh PDIP Gitu kan ya Gung Roki Dan itu Ya itu yang terjadi Jadi yang Yang udah jelas Bahwa Jokowi Sebetulnya Udah selesai Masa Masa kekuasaan dia Nggak mungkin lagi Jokowi Menitipkan dirinya Pada Ganjar Itu Ibu Mega Yang akan tentukan Jadi tetap Persaingan antara Jokowi dan Megawati Kemarin Dimenangkan oleh Megawati Itu Poin pertama Dan itu terlihat Dari bahasa itu Pak Jokowi Yang seolah-olah Langsung kehilangan power Karena didudukkan saja Di jajaran DPP Dan ya memang Dianggap presiden Tapi hanya diberi Kesempatan untuk Ya bacakanlah Sesuatu yang Bisa kira-kira Membuat Pertemuan Atau raker PDIP hari ini Itu jadi Formute Jadi sekali lagi Yang paling lemah Di dalam Komposisi Puntik hari ini Lah Pak Jokowi Dia nggak punya lagi Endorsement power Untuk Ganjar Dia nggak bisa lagi Kasih endorsement power Buat Pak Parabowo Dan Pak Parabowo Merasa yaudah Artinya Pak Jokowi Dia udah selesai Dan Pak Parabowo Paling berterima kasih Sudah meng-endorse saya Maka Parabowo Akan susun Strategi baru Untuk berhadapan Dengan PDIP itu Tapi saya kira juga Dari awal Parabowo tahu bahwa Ya endorsement Pak Jokowi itu Tidak berarti apa-apa Karena bagi Parabowo Ya gede-gede Sendiri udah gede Tinggal mungkin Parabowo berupaya Untuk kasih balancing lagi Siapa calon presidennya Tentu orang seperti Golkar Atau Erlangga itu Berharap banyak Karena Golkar yang paling mungkin Untuk menambahkan suara Tapi di samping itu Tentu kita menghitung Kalau misalnya Akhirnya Anies Basudan Dianggap harus Dipinggirkan Untuk selamanya Maka akan diganggu Partai-partai pendukung Anies Basudan ini Melalui Sodoran-sodoran Strategis dari PDIP Karena PDIP Sekarang udah punya Kekuatan Ganjar Maka mulai dipersoalkan Kedudukan Anies Di dalam banyak soal Dan upaya untuk Menyingkirkan Anies Akan berlanjut Akan lebih kuat Dilanjurkan Ya Oke Kalau kita lihat Sekarang ini Memang cukup Rumit ya Melihat cara Berpikirnya Ibu Megawati Tetapi pada akhirnya Kemudian Ibu Megawati Menunjukkan Bahwa Sesungguhnya Yang punya kekuasaan Sesungguhnya adalah saya Sebagai ketua Om PDIP Bukan Pak Jokowi Ya itu yang saya maksud Dalam hitungan jangka pendek Memang Ibu Megawati Menghasilkan Keputusan Bahwa Bukan Jokowi Yang menentukan Presiden Tapi Megawati Tetapi dalam hitungan jangka panjang Juga Megawati Mungkin Belum bisa memikirkan Apa akibatnya Kalau PDIP Tidak Tidak mencalonkan Bukuan Atau tidak menjelaskan peranan Anda Apakah Ganjar Tahan hanya Satu periode Apakah proses Pemulihan Martabat PDIP Bisa dihasilkan Melalui kepercayaan Ganjar Kan itu soalnya Yang paling bagus Sebetulnya adalah Membayangkan Anies Basudan Tersingkir Lalu Anies Akhirnya datang Pada Prabowo Dan Prabowo Mengambil Anies Sebagai wakil presiden Nah itu Duel yang lebih enak Prabowo-Anies Versus Ganjar Dan siapapun itu Jadi Sekali lagi Masalah-masalah ini Yang agak unik Sebetulnya Dalam politik Indonesia Karena kita Tidak bisa baca Dengan Dengan kejujuran Apa yang diucapkan Oleh PDIP PDIP Bahkan Pak Hastu Kemarin masih kasih sinyal Bahwa orangnya Harus gini-gini Dan itu Menunjukkan Bukan Ganjar Ternyata Ganjar Yang dipilih Bahwa yang Isi pidato Ibu Mega itu Adalah memuliakan perempuan Ternyata yang dipilih Seorang laki-laki Kira-kira Itu Bukan kerubitan Kelucuan dalam politik Indonesia Oh kerucuan ya Tapi satu hal Yang saya catat juga Pak Jokowi kan Menegaskan bahwa Pemilu itu Harus berjalan Jadi artinya Sebenarnya Dengan pengumuman Ganjar hari ini Dan pernyataan Pak Jokowi itu Selesai ya Soal penundaan pemilu ya Iya udah selesai Jadi Para hukum Tata negara Pakar hukum Tata negara Calok-calok yang beredar Di sekitar nembaga survei Untuk menunda pemilu Kehabisan proyek Nah Gak ada lagi istilah Untuk Mengaduk-aduk Konstitusi Mengaduk-aduk regulasi Atau Membiaskan opini publik Supaya Pak Jokowi Masih bisa Perpanjang kekuasaan Sambil Memperbaiki Reputasinya Atau bahkan Menunda pemilu Jadi selesai Jadi yang selesai hari ini Adalah Jokowi Sebetulnya Jadi politik dimulai Dengan selesainya Pengaruh Jokowi Di dalam proses Pemilihan Presiden 2014 Nah Pertanyaan penting ya Kemarin itu kan Bagaimanapun Pak Jokowi itu Dicalonkan oleh PDIP Tetapi kan kita tahu Yang mengasuh Pak Jokowi itu Bukan PDIP Itu clear ya Nah apakah hal ini Bisa terulang lagi Pada Ganjar Atau sekarang Katakanlah Para oligarki Dan sebagainya Ketika dia mau Deal dengan Ganjar Dia harus dealnya Kepada PDIP Dalam hal ini Ibu Megawati Ibu Megawati Saya kira akan Kebanjiran order Ibu Megawati Perlu apa Nanti kami siapkan Kan itu watak Dari oligarki Akan berpindah Demikian juga Petugas-petugas oligarki Yang ada di kabinet Atau agen-agen oligarki Yang ada di kabinet Nedia menteri Atau dirjen Segala macam Itu Itu Bakal kelimpungan Karena Situasi politik Mulai sekarang Sudah berubah Jadi oligarki Seperti biasanya Pasti akan mendekat Pada Ganjar Tetapi juga Oligarki berhitung Bagaimana kalau Ganjar Dikalahkan Di dalam Anies di kalahkan Dalam putaran pertama Ini assuming Anies masih masuk Dalam putaran pertama Lalu Anies pergi Pada Prabowo Pasti Ganjar Kelabakan juga Jadi oligarki Akan memecah Konsentrasi modalnya Pada potensi-potensi Yang tidak terduga Sebetulnya Tetapi jelas Oligarki tidak mungkin Hilang Kalau Ganjar jadi Presiden Karena oligarki Tahu watak Politik Atau kultur politik Di dalam PDIP sendiri Termasuk kultur politik Ganjar Oke Nah bagaimana Kalau sebaliknya Yang terjadi Bung Roki Dalam posisi Anies Karena Tadi Anda kan menyatakan Bahwa dengan Memasang Ganjar itu Berarti sebenarnya Mungkin ke Anies Karena mungkin juga Gerindra pasang Pada satu orang Jadi ini yang akan Dugaan-dugaan ini Yang memungkinkan Kita membaca Bahwa ada desain Berikut yang Belum bisa dipastikan Jadi buat sementara Saya mau katakan Bahwa memang Ini tergesa-gesa Atau tergopo-gopo Hanya karena Anies Babson Dan pasti naik Elektabilitasnya Kalau Anies Babson Nggak naik elektabilitasnya Ibu Mega mungkin Tunggu lah Nantilah Setelah 1 Juni lah Gampangnya tuh Oh ini cuman Memeras politik Dari Pak Jokowi Tetapi Itu yang Yang sering Kita duga Dengan kuat Bahwa Manipulasi-manipulasi Di dalam lembaga survei ini Membuat keputusan politik Itu nggak punya pola Jadi sekali lagi Kecemasan itu Tentu ada pada Pak Jokowi Karena Pak Jokowi Nggak tahu Meminta dilindungi Apa nanti Kalau Ganjar jadi presiden Tentu Ganjar Akhirnya Ya Pak Jokowi Pernah endorse saya Maka saya akan Lindungi Tapi Selalu kita masih tahu PDIP itu Yang menentukan adalah Ketua partai Bukan presiden Yang adalah Anggota partai Sehebat-hebatnya Pak Jokowi Pada akhirnya juga Tunduk pada Ibu Mega Demikian juga Ganjar Tentu Ibu Mega Yang bilang Udah Jokowi tetap harus Di hukum sedikit Misalnya Jadi sinyal itu Akan tiba Dan itu yang menunjukkan Kalau misalnya Pak Jokowi Termasuk dalam bagian Ibu Mega Hari ini Nggak mungkin Jokowi Terbira-bira pulang dari Solo Jadi Kira-kira begitu Jadi Ibu Mega Tetap ada Dalam Satu garis yang Kadang-kadang Nggak kita pahami Dan itu juga Menentukan nasib PDIP ke depan Karena nggak ada pola Di situ Akhirnya Tapi yang terakhir Yang lebih saya Pentingkan sebetulnya Siapa yang akan Menggantikan Ibu Mega Sebagai ketua partai Itu yang lebih Lebih kritis nanti Karena nanti Presiden Kalau Ganjar misalnya memimpin Dia tetap harus Tunduk pada Siapa yang Jadi ketua partai Dan Secara internal Kita tahu Persaingan antara Dua Pewaris Soekarno Soekarnoisme Itu Mbak Puan Dan Mas Pernanda Itu tetap berlangsung Sebagai Soal internal Dan itu nanti Akan ceritanya berbeda Ketika Ibu Megawati Tidak ada Ya itu pasti Dan Vaksi-vaksi Di situ Kita bisa baca Khasto itu Vaksinya siapa Pak Bambang Pacul Vaksinya siapa Dan pertarungan itu Akan jadi Sangat Keras nanti Ketika Ibu Mega Misalnya tidak efektif lagi Menentukan partai Kan alasan apapun Jadi artinya Oke Diluar itu Berarti Bukan berarti Dengan munculnya Ganjar itu Kemudian Sebagai Capres Itu Gangguan terhadap Anies Baswedan Akan berhenti ya Justru mereka tetap Menginginkan Kalau bisa tetap Dua calon Minimal Pak Ganjar lawan Prabowo Gitu saja ya Bum Proki ya Ya Kira-kira begitu Ujungnya tuh Jadi dibayangkan Bahwa nanti Kalau Anies masih Beredar ya Putaran kedua Tinggal Ganjar Sama Prabowo Dan itu bisa deal Soal kursi Tapi sekali lagi Bagian-bagian ini Masih sangat rentan Karena faktor-faktor Internasional Ketegangan-ketegangan Global Juga masih akan Mempengaruhi Pemilihan Presiden Dan yang harus dihitung Adalah taktik baru Yang akan diambil Oleh Demokrat Dan Nasdaq misalnya Untuk mengatur Strategi baru Karena Anies dianggap Potensial untuk Tersingkir Atau tersungkur Bahkan di dalam Pertandingan politik Kan secara ideal Kita inginkan Ada tiga pasangan Tapi kan kekuasaan Masih bisa diatur Supaya Anies Batal di Periode kedua Sehingga tinggal Nego antara Prabowo dan Ganjar Itu hal-hal yang Bersifat strategis Di putaran kedua Nah ini Sebetulnya Bayangan-bayangan ini Masih panjang lah Atau 10 bulan ke depan Masih banyak hal yang terjadi Mungkin juga Anies Seharusnya gagal Dan Anies merasa Oke Kalau begitu Minta maaf pada Prabowo Lalu Prabowo bilang Oke memang lebih strategis Anies menjadi Wakil presidennya Dari Pak Prabowo Itu sangat mungkin terjadi Karena nego terhadap Wakil presiden Anies Antara Nasdem PKS dan Demokrat Kan belum selesai itu Ya oke Jadi Ini Satu babak Sudah Sudah Berakhir ya Satu babak ini ya Tinggal justru Babak ya Kita menunggu Babak-babak berikutnya Dan tapi yang Jelas ini Semakin seru Dan Teori Lemdak itu Ternyata kan kemarin Sempat dibantah Dengan upaya Pak Jokowi Membentuk Polisi besar Tapi ternyata Dengan satu gerakan Ibu Megawati Mencalonkan banjar Itu semuanya Berantakan teori Koalisi besar Itu jadinya Ya Berantakan semua Dan Pak Jokowi Yang mesti merenung-renung Mau cari perlindungan Kemana Atau mau endorse siapa Endorsement Pak Jokowi Udah gak berguna lagi Jadi disitulah Unikan buat Indonesia Berakhir tragis Sebetulnya Kita membayangkan Jokowi masih Punya Kemampuan untuk mengatur Ternyata Ibu Megawati Ambil alis semua Dan kepastian itu Yang membuat kita Ya kita cukup lega Karena kita menginginkan Ada calon Minimal tiga calon Disitu tuh Jadi udah kita mulai lagi Dengan satu fakta baru Pak Ganjar Udah resmi jadi calon presiden Masih ada soal Wakil presiden Tapi itu soal kecil Karena elektabilitas Soal PDPS Udah bagus Dimikirkan juga Pak Prabowo Udah pas jadi calon Gerindra Tapi masih ada soal Soal wakil presiden Tapi itu juga soal kecil Karena tinggal Butuh satu partai kecil Untuk diambil Pak Prabowo Menjadi mitranya Untuk bertanding dengan Bertanding di 2024 Yang masih rentan Justru adalah Anies Basudan Jadi begitu Kita cuma deskripsikan itu Tanpa Tanpa memberi evaluasi Pada proses-proses Yang akan berlangsung Sejak hari ini ke depan Yes, oke Terima kasih Pung Roki Silahkan melanjutkan Perjalanan Assalamualaikum Semoga perjalanan Muridu Tak lagi terhalang oleh Ambisi penundaan Yes, oke Thank you Yep Sub indo by broth3rmax